Salam, puji Tuhan kita semua bisa berkumpul setelah sebagian besar berlibur, kita sekarang beribadah kembali. Mari kita sekarang membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus fasal yang ketiga. Injil Markus fasal yang ketiga ayat yang pertama mulai, nanti kita akan bahas sampai ayat yang kedua belas. Markus fasal yang ketiga ayat yang pertama mulai. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian kata Yesus kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja, ia berduka cita, Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah Yesus memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu Yesus berkata kepada orang itu, Ulurkanlah tanganmu dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, sidang jemaat, penting sekali kita mempelajari kitab Injil, empat kitab Injil ini ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, penting sekali. Dan terutama saya juga mau menekankan pelajari sungguh-sungguh, baca berulang-ulang, hafalkan tentang kesembuhan. Bagaimana Yesus menyembuhkan. Ketika kita terus mempelajari firman kesembuhan, maka kita yang sakit akan disembuhkan, yang sehat akan bisa mempertahankan kesehatannya. Karena ini sangat penting. Seperti tadi pagi kita sudah bahas, bahwa Bill Gates sudah mengultimatum memperingatkan pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia. Hati-hati dengan pandemi selanjutnya, yang bisa lebih hebat 10 kali lipat daripada COVID-19. Dan tentunya ini menjadi peringatan, bukan membuat kita takut, tetapi saya kembali menekankan Yesus Tuhan kita disebut sebagai Jehova Rafa. Doa yang akan selalu menyembuhkan kita. Oleh karena itu, kita yang penting di sini kita mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan, terutama kesembuhan. Dan yang perlu ditambahkan selalu seperti saya tekankan tadi pagi, tambahkan aja jam doa. Maka semuanya akan aman. Bahwa ini akhir zaman. Kita melihat berita bagaimana perosotan di kenjiran. Orang seneng-seneng saja bisa ngalami malapetaka. Ada kabar lagi bahwa atap plafon di matahari, di Delta Plaza itu juga jebol. Anda bisa bayangkan, yang saya mau katakan kita bisa mengalami kecelakaan malapetaka. Sewaktu-waktu dimana kita tidak bisa menduga. Oleh karena itu ini waktunya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh kita itu berpegang pada Tuhan. Mari kita lihat di sini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ternyata penyakit stroke ini sudah lama. Bukan penyakit yang baru. Di sini dikatakan mati sebelah tangannya. Paling gampangnya kan kita katakan stroke ini. Stroke. Padahal orang ini tidak suka makan babi. Tetap saja stroke. Iya kan? Jamannya Tuhan Yesus babi kan belum boleh kan? Ya berarti ada kelegaan bagi yang suka makan babi. Ternyata stroke bukan karena babi. Ya. Nah yuk kita lihat kembali. Orang-orang Yahudi di sini dikatakan mereka mengamat amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Bayangkan hari sabat yang tadi pagi kita juga singgung. Bahwa hari yang seharusnya kita hormati. Yang seharusnya kita katakan itu hari kenikmatan. Hari di mana kita sungguh harus mengutamakan Tuhan. Ternyata umat Tuhan tanda petik orang Yahudi. Di sini pergi beribadah pada hari yang kudus. Hari sabat. Tujuannya mau cari-cari kesalahan. Bukan ibadah. Anda ingat juga demo besar-besaran. Kalau di Indonesia biasanya. Di hari sabatnya mereka. Saya katakan di hari sabatnya mereka. Jarang ada demo itu hari minggu jarang. Jadi coba lihat bahwa yang saya mau tekankan kembali adalah. Ini loh roh agama. Roh agamawi ini begitu kejamnya. Bisa menggunakan agama untuk menghukum orang. Untuk mencari-cari kesalahan. Ingat loh. Yesus belum melakukan kesalahan. Tetapi dikatakan di sini. Bahwa mereka mengamat-amati Yesus. Saya bayangkan begini. Hati mereka mengatakan. Cepat. Kapan ini ya Yesus melakukan kesalahan. Bukan ingin melihat atau mendoakan, mengharapkan. Kapan Yesus buat mujizat. Bukan. Orang kalau punya roh agamawi. Dikuasai oleh roh agamawi ya. Bahkan kesembuhan, menyembuhkan, bisa jadi dosa. Lihat di sini. Sama kok. Bahkan karunia roh. Ketika dimanifestasikan di sebuah gereja. Orang-orang yang mempunyai roh agamawi. Akan mengatakan itu sesat. Itu tidak baik. Itu dari setan. Roh agamawi tidak mampu menerima, melihat yang baik. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau kita kan mengamat seberandai-andai. Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita mengamat-amati, menunggu-nunggu. Kapan Yesus melakukan mujizat. Bayangkan kemudian. Ketika Yesus melakukan mujizat. Orang-orang yang mempunyai roh agamawi mengatakan. Ini sesat. Kemudian kita mendengar di cerita yang lain. Dengan kuasa Baal Sebul. Dia mengusir setan. Ini roh agamawi. Tidak mampu melihat hal yang baik terjadi. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Bayangkan. Ini menyembuhkan orang saja. Mau disalahkan. Ya kan? Sama kan juga Pak Ahok saja. Sudah membangun banyak hal. Tetap saja disalahkan. roh agamawi itu kejam. Ingat. Bahkan kekristenan pun ketika sudah dikuasai oleh roh agamawi. Itu kejam. Bukan hanya Islam. Tetapi mau Islam. Mau Kristen. Mau Hindu. Mau Buddha. Kalau roh agamawi sudah menguasai. Maka mereka akan menjadi kejam. Oleh karena itu yang penting itu adalah kita dikuasai oleh roh Tuhan. Oleh roh kudus. Baru hati kita akan lembut. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Saya percaya. Yang memimpin untuk mengamat-amati. Yang memberikan ultimatum. Perintah untuk mengamat-amati. Untuk mempersalahkan Yesus. Ini pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi. Yang memerintahkan. Bukankah kejam. Pemimpin agama. Untuk mempersalahkan Yesus. Kalau menyembuhkan saja bisa disalahkan. Apalagi perkataan-perkataan. Iya kan? Karena semakin banyak kita berbicara. Kita akan rentan dengan kata-kata yang salah. Ini kesembuhan saja mau disalahkan. Apalagi pengajaran. Oleh karena itu kemudian Yesus disalibkan. Salah satu tuduhannya adalah. Karena Yesus menghujat Allah dengan mengatakan. Bahwa baik Allah ini akan diruntuhkan. Dan dalam tiga hari. Dia akan membangunnya kembali. Kemudian dilanjutkan kata Yesus. Kepada orang yang mati. Sebelah tangannya itu. Mari. Berdirilah di tengah. Bayangkan. Orang yang mati. Mati sebelah tangannya ini. Berjalan. Di tengah-tengah mereka. Untuk maju ke depan. Pada waktu orang yang mati sebelah tangannya. Berjalan melewati mereka. Kok tidak timbul rasa kasihan? Kok tidak timbul rasa kasihan? Ini loh roh agamawi. Roh agamawi itu kejam. Disebut roh agamawi karena hati mereka sudah keras. Tidak akan pernah mempunyai belas kasihan. Ayat yang keempat. Kemudian katanya kepada mereka. Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat. Berbuat baik atau berbuat jahat. Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi mereka itu diam saja. Mereka itu diam saja. Kenapa? Karena mereka sudah punya niat. Hati nurani mungkin mereka tahu bahwa. Yang baik itu adalah menyembuhkan. Tetapi roh agamawi mengatakan. Tidak boleh berbuat baik. Bahkan roh agamawi ini tidak berani mengatakan hal yang benar. Roh agamawi ini tidak bisa jujur. Saya melihat YouTube dari Christian Prince. Dan ketika bahas sesuatu dia ditanya. Dan dia katakan ini agama dari setan. Wah. Yang tanya kemudian kenapa Anda bisa mengatakan ini agama dari setan. Saya tunjukkan ayatnya. Kamu ngerti bahasa Arab atau tidak? Ngerti. Mari saya tunjukkan. Dan kemudian. Langsung orang ini mengatakan. Menyanggap begini. Maksudnya bukan seperti itu. Jangan berkata maksudnya bukan seperti itu. Coba Anda akan mengerti bahasa ini. Bacakan. Dan orang ini tidak mau membaca. Tetapi dia tetap katakan. Bukan seperti itu maksudnya. Iya. Christian Prince katakan. Coba bacakan. Dan orang ini tidak berani katakan. Hanya membaca. Untuk mengetahui dan mengakui. Pasti mengakui kebenaran. Orang ini tidak berani. Lihat di sini. Ini loh roh agamawi. Sama dengan ini. Ketika Yesus bertanya. Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat. Berbuat baik atau berbuat jahat. Menyelamatkan nyawa orang. Atau membunuh orang. Kan ini pertanyaan mudah kan. Dan ini pertanyaan loh. Perlu dijawab. Ini sangat mudah. Tetapi roh agamawi tidak akan membuat seseorang itu bisa mengakui kebenaran. Mereka diam. Karena kalau mereka menjawab. Mereka pasti akan menjawab. Dan harus menjawab. Pada hari sabat. Orang boleh berbuat baik. Berbuat jahat yang tidak boleh. Pada hari sabat. Orang boleh menyelamatkan nyawa orang. Bukan membunuh. Pasti jawabannya seperti itu. Tetapi mereka tidak mau mengakui kebenaran ini. Mereka diam. Mereka diam. Ingat orang yang terikat dengan roh agamawi. Belum tentu dari awal roh agamawi sudah menguasai mereka. Ya perhatikan di sini. Bisa awalnya mereka adalah orang yang dipimpin oleh roh Allah. Tetapi kemudian mereka berhenti pada kebenaran. Yang mereka sudah terima itu. Mereka tidak terus bergerak dalam kebenaran yang baru. Karena Tuhan sendiri mengatakan. Aku akan melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah engkau dengar. Dan banyak orang tidak siap untuk bergerak dengan sesuatu yang baru ini. Kebenaran yang lama mereka miliki. Selalu menjadi patoan mereka. Mereka tidak siap berubah. Bayangkan kalau sepeda motor atau mobil tidak kita terima. Bukankah ini kebenaran sesuatu yang baru dibandingkan naik kuda. Ya kan? Bahwa segala sesuatunya harus baru. Kalau tidak. Maka kita akan berhenti di tempat dan hanya bisa menyalahkan. Kenapa menyalahkan yang baru? Karena iri. Karena iri. Kenapa mereka melakukan ini? Saya percaya sebenarnya dalam hati nurani terkecil mereka. Mereka itu mempunyai keinginan seandainya aku yang menyembuhkan. Kok bukan aku yang menyembuhkan? Kok Yesus? Ini loh yang membuat hati mereka menjadi jahat. Ya. Nah. Mereka itu diam saja dikatakan. Anda pasti pernah menemui orang-orang yang seperti ini. Tahu kebenaran tetapi tidak mau mengakuinya. Dan tidak bisa mengakuinya. Sampai-sampai lihat disini. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Sudah tahu kebenaran tapi tetap tidak mau terima kebenaran. Mendengar kebenaran, mengerti tetapi tidak mau menerimanya. Sehingga disini dikatakan ia berduka cita. Sama dengan roh kudus ketika memimpin kita dan kita tidak mau mengikuti pimpinannya. Maka roh kudus berduka cita. Lebih daripada itu ketika roh kudus berkarya dan kita menyangkal bahwa itu adalah roh kudus yang berkarya. Itu yang disebut memadamkan roh. Dan kalau sudah padam memang tidak akan terjadi apa-apa seterusnya. Kita akan berjalan, gereja akan berjalan sesuai dengan liturhi terus menerus. Tidak ada kejutan. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada roh. Rohnya sudah padam. Rohnya sudah padam. Oleh karena itu saya percaya kalau gereja-gereja bekerja sama selamanya tidak akan bisa bekerja sama dalam ibadah bersama. Karena yang satu percaya kuasa roh kudus, yang lain tidak percaya. Yang satu percaya Tuhan masih menyembuhkan, yang lain tidak percaya Tuhan menyembuhkan. Adalah kebohongan, kemunafikan ketika kita bisa mengatakan, wah puji Tuhan kita bersatu. Ketika doktrin kita berbeda, selamanya tidak akan bisa. Mau kerja sama? Kerja sama dalam bakti sosial saja. Bisa. Tetapi untuk ibadah. Bagaimana? Kalau kemudian waktu ibadah. yang karismatis meloncat-loncat sambil berbahasa roh. Yang tidak percaya langsung tengking, ini setan. Tetapi seringkali kita sok baik semua. Sok baik. Padahal, padahal, saling ngerasainin setelahnya. Kita lanjutkan. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Berduka cita. Tetapi selanjutnya, lihat di sini. Dan dengan marah, Yesus memandang sekelilingnya. Yesus marah kepada orang-orang yang degil itu. Yesus marah kepada orang-orang yang hanya mengamat-amati untuk mempersalahkan. Kekristenan itu seharusnya tidak perlu doktrin yang aneh-aneh, yang terlalu jelimet. Kekristenan itu cukup memberitakan tidak ada keselamatan lain di luar Tuhan Yesus. Dan kemudian menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Secara sederhana sebenarnya pelayanan Tuhan Yesus itu hanya itu saja. Seandainya semua orang Kristen mempunyai iman bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Dan mereka menyembuhkan orang sakit, mereka mengusir setan. Saya percaya gereja akan lebih cepat berkembang. Daripada sekolah Alkitab berlama-lama. Sekolah Alkitab berlama-lama. Suruh ngusir setan tidak berani. Suruh ngusir setan, setannya tidak keluar. Untuk membedakan rumah angker sama rumah yang bersih saja tidak tahu. Di sini kita lihat, Yesus marah. Ia memandang sekelilingnya dikatakan. Lalu Yesus berkata kepada orang yang sakit itu. Ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang sakit ini pada hari sabat. Yesus melakukan mujizat pada hari sabat. Sekalipun menghadapi ancaman. Dia akan ditangkap, dia akan dibunuh. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun. Firman ini mengajarkan kepada kita. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat benar. Dalam segala macam penekanan. Dalam segala macam tekanan demi tekanan. Tetaplah berbuat benar. Tetaplah hidup benar. Lalu keluarlah orang-orang farisi. Dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Luar biasa kan? Demi memusuhi, demi menangkap dan membunuh Yesus. Orang-orang farisi. Biasanya tidak pernah bisa akur dengan orang-orang Herodian. Orang-orang farisi. Orang-orang saduki. Tidak pernah bisa akur dengan orang-orang farisi. Tetapi tiga golongan ini. Kalau Anda membaca. Mereka sama-sama mencoba Yesus. Untuk mencari-cari kesalahan. Mereka bisa bersepakat untuk menangkap Yesus. Dan membunuh Yesus. Coba Anda perhatikan di seluruh dunia. Agama apa yang paling dimusuhi? Coba perhatikan. Yang lainnya bisa bersekongkol bersatu. Hanya untuk memusuhi satu agama ini. Jadi Anda bisa tahu. Mana yang benar. Mana yang salah. Mari kita lanjutkan. Ayat yang ketujuh. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang. Dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudia. Dari Yerusalem. Dari Idomia. Dari seberang Jordan. Dan dari daerah Tirus dan Sidon. Bahkan sampai luar negeri. Orang-orang kan ini Tirus dan Sidon kan. Orang-orang luar negeri kan. Mereka datang. Bahwa kesembuhan. Kuasa Tuhan. Itu sungguh pada dasarnya. Banyak orang yang menanti-nantikannya. Banyak orang ingin melihatnya. Gereja. Sebenarnya gereja ditunggu oleh dunia. Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Gereja. Anda sedang ditunggu oleh dunia. Untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit. Maka dikatakan. Banyak orang. Dari berbagai kota. Dari luar negeri juga. Mengikut Yesus. Dikatakan. Inilah kuasa kesembuhan. Ketika seorang hamba Tuhan. Yang dipanggil Tuhan. Baru-baru ini. Dan banyak orang yang mencacimaki. Sekalipun orang ini. Hamba Tuhan ini sudah meninggal. Hatanya naik turun surga. Naik turun surga. Sekarang naik ke surga. Kau gak turun lagi. Kan ini kan kurang ajar. Tetapi yang saya mau tekankan begini. Orang yang mengata-ngatai. Tidak pernah punya pengalaman menyembuhkan. Orang yang sakit kanker. Tetapi hamba Tuhan ini sering. Bukan hanya pernah. Sering. Ketika hamba Tuhan ini dulu. Waktu saya sekolah Alkitab. Diundang oleh Om Isha Leo Almarhum. Odbadi Pak di IPPS. Ada orang yang gondok besar. Seperti ini. Dia doakan. Tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika keluar. Mereka pulang. Orang yang punya penyakit gondok ini. Pas. Di pintu keluar. Itu gondok pecah. Dan kulitnya menjadi mulus. Dan yang saya mau katakan. Orang yang tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Yang mengata-ngatai. Yang saya takutkan. Ketika hamba Tuhan ini meninggal. Dia disambut. Mari hai hambaku. Yang setia dan yang benar. Ngeri sekali. Anda bisa bayangkan bahkan yang mengata-ngatai. Mungkin dalam pelayanannya tidak berhasil. Tapi orang ini. Darinpol. Mempunyai gereja. Yang begitu besar. Yang puluhan ribu jemaat. Jadi. Mari tinggalkan roh agamawi. Jadilah orang Kristen yang sederhana. Saya mau katakan. Lebih penting kita menjadi orang Kristen. Nyatakan kita baik. Kemudian demonstrasikan kuasa Tuhan. Selesai. Sesederhana itu saja ke Kristen. Banyak orang dari Galilea. Banyak orang. Saya lompat. Saya rangkum. Banyak orang mengikutinya. Datang banyak orang kepadanya. Ayat yang ke-8. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Karena orang banyak itu. Supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Perhatikan. Banyak orang mengikutinya. Banyak orang datang untuk mendengar dia. Sampai-sampai mereka berhimpit-himpitan. Bahkan mau menghimpit Yesus. Perhatikan ayat 10. Kata berdesak-desakan. Hendak menjamah Yesus. Banyak orang mengikut Yesus. Sampai berhimpit-himpitan. Sampai berdesak-desakan. Apa yang saya mau katakan dari kata-kata yang tertulis ini. Bahwa untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Untuk mengalami kuasa Tuhan. Untuk mengalami mujizat Tuhan. Kita harus haus dan lapar akan Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-6. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Yang sakit ketika menerima kesembuhan. Puas. Mereka mengalami kepuasan. Mereka datang. Kalau Anda perhatikan. Mereka di orang-orang yang di jama Tuhan ini. Tidak ada yang pasif. Orang-orang yang sakit kusta. Baik yang sendirian. Baik yang berdua. Baik yang 10 orang. Mereka keluar dari persembunyiannya. Keluar dari hutan. Dengan resiko. Mereka akan dirajam batu loh. Tetapi mereka keluar. Demi menemui Yesus. Bukankah ini berbicara tentang haus dan lapar. Bagaimana perempuan dari Venetia yang punya anak kerasukan setan. Sudah ditolak tapi tetap saja dia mendesak. Sudah disalahkan tetap saja. Dia mau menemui Yesus. Dan akhirnya anaknya disembuhkan. Bagaimana orang yang lumpuh. Dia. Ya orang lumpuh ini tidak bisa berjalan. Tetapi dia punya empat sahabat. Yang begitu haus. Untuk melihat. Yesus menyembuhkan temannya ini. Empat sahabat ini tidak berputus asa. Ketika mereka tidak bisa masuk ke rumah. Di mana Yesus berkotbah. Mereka menjebol atap. Mereka tidak peduli apa kata orang. Mungkin istilah sekarang. Yang penting diobati dulu. Nanti uang gampang dicari belakangan. Ya kan? Tetapi intinya. Yang mengalami jamahan Yesus. Bukan orang yang sudah pasrah. Dan mengatakan. Yang terjadi, terjadilah. Tidak. Mereka punya semangat untuk mencari kesembuhan. Mereka datang kepada Yesus. Mereka haus kebenaran itu harus dimanifestasikan. Dan ketika itu dimanifestasikan. Dikatakan. Mereka dipuaskan. Ayat yang ke sepuluh mengatakan. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus menyembuhkan banyak orang. Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya. Hendak menjamahnya. Baik di jamah Yesus. Mereka datang itu sudah menunjukkan kehausan. Tetapi mereka juga tidak puas. Mereka ingin cepat dan mereka bukan Yesus yang menjamah. Mereka berusaha menjamah Yesus. Ketika kita haus dan lapar akan Tuhan. Iman kita akan meningkat dengan sendirinya. Lihat. Awalnya mereka datang untuk di jamah oleh Yesus. Tetapi semakin mereka melihat. Semakin mereka menunggu. Mereka ingin cepat-cepat. Mereka haus dan laparnya semakin meningkat. Sehingga bukan saja mereka ingin di jamah oleh Yesus. Imannya sekarang meningkat. Asal aku jamah saja. Maka aku akan disembuhkan. Bukankah ini peningkatan iman? Ketika anda hidup bersama dengan orang yang punya iman. Dengan orang yang punya pengalaman akan Tuhan. Anda melihat itu. Anda mendengar pengalaman orang itu. Anda menginginkan. Semakin anda bersekutu, berkumpul dengan orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Anda melihat. Anda mendengar. Anda semakin haus dan lapar akan kebenaran. Sampai-sampai nantinya. Tanpa anda sadari. Iman anda akan meningkat. Tetapi ketika anda bersekutu dengan orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Iman anda tidak akan mengalami peningkatan. Bahkan yang saya takutkan. Takutnya anda nanti hanya menjadi orang. Bahkan yang mencari-cari kesalahan. hati-hati. Saya tidak akan bosan-bosannya mengatakan. Dengan siapa kita berkumpul, kita akan menjadi seperti itu. Sedang jemaah. Ini akhir jaman. Tanpa iman. Kita tidak akan bisa bertahan. Tidak akan bisa bertahan. Ini waktu-waktu yang jahat Alkitab katakan. Ini waktu-waktu yang menakutkan. Ayat yang selalu saya ingat. Coba kita perhatikan bahwa ini waktu-waktu yang menakutkan. Coba kita lihat sefanya. Kitab sefanya. Fasal yang pertama. Coba kita lihat mulai dari ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Apakah kita punya persiapan? Dengar hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Anda bisa bayangkan Rembo menangis? Kita melihat Rembo yang disiksa tetap saja dia tidak pernah nangis. Teriak ya, tapi nangis tidak. Tetapi di sini ketika hari Tuhan. Anda bisa bayangkan. Pahlawan pun akan menangis. Itu waktu-waktu yang menakutkan. Anda bisa bayangkan peperangan terjadi di mana-mana? Anda menonton. Dan ketika Anda sedang menonton gunung meletus. Atau ketika Anda sedang menonton perang yang membuat Anda takut. Ada tsunami. Ada banjir. Dan kemudian Anda mau minta pertolongan. Anda ditunggu oleh COVID di luar. Anda bisa membayangkan itu. Jangan mengatakan pada saya Pak Yusa ini menghayal. Hanya nakut-nakuti. Saya mau tekankan pahlawan pun akan menangis. Bukan hanya sekedar takut. Menangis. Mau ditambahkan lebih gampang. Pahlawan pun terkencing-kencing di jalanannya. Sampai-sampai di dalam kitab wahyu. Dikatakan. Mereka ingin mati. Tetapi tidak bisa mati. Padahal kebanyakan orang kan. Yang paling ditakutkan itu mati. Tetapi sekarang ingin mati. Ternyata ada yang kejadian yang lebih menakutkan dari kematian. Dan kalau Anda lihat gejala-gejalanya. Ini sedang menuju ke sana. Yang saya tekankan adalah. Ingat. Itu bisa datang dengan cepat sekali. Kalau Anda perhatikan. Kemudian Anda baca terus. Anda hanya akan bertemu. Carilah Tuhan. Carilah kebenaran. Carilah Tuhan. Carilah kebenaran. Anda akan bertemu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kembali kepada pembahasan kita. Injil Markus pasal yang ketiga tadi. Ayat 10. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan kitab Ephesus mengatakan. Dengan imanmu. Yesus tinggal di dalam hatimu. Yesus yang menyembuhkan banyak orang ini. Sekarang dengan iman kita. Yesus yang sama ini. Tinggal di dalam hati kita. Kalau Yesus dulu menyembuhkan. Saya percaya tidak ada perubahan. Yesus yang sama yang tinggal dalam hati kita. Dia tetap akan menyembuhkan. Karena dia sekarang adalah roh. Yang dipakai adalah tangan kita. Yang dipakai adalah mulut kita. Tetapi pekerjaan yang akan dimanifestasikan adalah sama. Yaitu menyembuhkan. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang. Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Saya percaya seandainya minimal, minimal, separoh jemaat GPPS. Menyembuhkan orang sakit dan orang-orang mendengar. Separoh dari jemaat GPPS ini berkumpul di gereja GPPS. Yang akan terjadi. Banyak orang akan datang ke tempat ini. Pilihan ada pada kita. Apakah sesuatu yang baik yang akan kita lakukan di akhir jaman? Ataukah kita akan hidup dalam ketakutan di akhir jaman? Tetapi yang pasti. Tuhan akan berkarya untuk terakhir kalinya. Dengan kita atau tanpa kita. Dia tetap akan berkarya. Saya percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di tengah-tengah kita. Saya banyak undangan tahun ini. Dan beberapa saya sudah tolak. Dengan alasan tidak saya mau melayani di gereja saya hari Rabu. Walaupun tetap banyak yang saya terima. Tetapi yang saya mau tekankan kembali. Ini akhir jaman. Apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan. Ayat yang kesebelas. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus. Mereka jatuh tersungkur dihabdapannya dan berteriak. Engkau lah anak alam. Bahwa kesembuhan. Saya mau tekankan begini. Kesembuhan akan mempermuliakan nama Yesus. Ayat sebelas ini dicatat. Saya percaya di ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa banyak orang sakit itu karena kuasa roh jahat. Sehingga ketika orang sakit disembuhkan secara otomatis roh jahatnya ini keluar dan mereka keluar sambil berteriak Engkau adalah anak alam. Artinya kesembuhan akan mempermuliakan akan meninggikan nama Yesus. Ini tidak usah dibantah-bantah. Kenapa? Kalau disuruh tanya kepada orang awam orang sekitar kita mana yang akan meninggikan nama Yesus ketika ada orang yang sakit disembuhkan atau orang yang sakit tetap sakit. Itu mudah sekali. Gereja. Bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan yang setiap ibadah WL mungkin. Pengkotbah mengatakan kita sedang mempermuliakan nama Tuhan mari kita mempermuliakan nama Tuhan. Apakah hanya sekedar dengan nyanyian? Ketika kau menyembuhkan orang sakit engkau sedang mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kau memberikan karunia pewahyuan karunia makrifat maka kau sedang mempermuliakan nama Tuhan. Ketika anda bergerak membedakan roh anda sedang mempermuliakan nama Tuhan. Anda membuat mujizat anda sedang mempermuliakan nama Tuhan. kemudian kalau hanya datang duduk dan kemudian pulang bahkan gak ngerti apa-apa apa tadi firman yang disampaikan gak ngerti. Dimanakah kita mempermuliakan Tuhan? ini harus kita pikirkan. Anda mempunyai pekerjaan anda ditinggikan apakah dengan pekerjaanmu engkau mempermuliakan Tuhan? biarlah semua orang tahu bahwa engkau mencapai kedudukan seperti ini karena Tuhan yang menolong. Ketika engkau kaya biarlah semua orang tahu bahwa engkau mendapatkan kekayaan ini karena Tuhan mempunyai tujuan atas hidup kita. Tuhan dipermuliakan lihat di sini bila mana roh-roh jahat melihat dia mereka jatuh tersungkut di hadapannya dan berteriak engkau lah anak Allah. Kesembuhan akan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kesembuhan akan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka roh-roh jahat itu memberitahukan siapa dia. Saya sederhanakan jangan biarkan setan berbicara kepada kita dan kita meresponinya. Kalau anda perhatikan selalu ketika setan berbicara Yesus mengatakan diam! Jangan malah tanya engkau datangnya kapan? Dari mana? Namamu siapa? Kan kebanyakan seperti itu. Dan itu diperkenalkan oleh pendeta-pendeta pendeta-pendeta amba-amba Tuhan palsu dari Afrika yang hanya mencari uang. Tetapi kebenarannya adalah dari zaman perjanjian lama tidak boleh umat Tuhan berbicara dengan roh-roh jahat. Tidak boleh berbicara dengan medium. Medium artinya orang yang menyediakan tubuhnya untuk dirasuki roh-roh jahat. Supaya kita bisa berbicara dengan roh-roh jahat yang merasuki itu. Perjanjian lama mengatakan orang-orang yang berbicara dengan roh-roh jahat ini akan dikutuk Tuhan empat generasi. Kalau itu tidak diputuskan maka itu akan diturunkan lagi empat generasi. Kalau tidak diputuskan akan diturunkan lagi terus-menerus. Sehingga seringkali kita tidak mengerti kenapa ya sudah jadi orang Kristen kok masih ngalami hal-hal seperti ini. Masalah demi masalah penyakit demi penyakit kemiskinan demi kemiskinan kenapa? Ingat jangan-jangan ada kutuk keturunan yang diturunkan yang belum dipatahkan. Dan saya banyak melihat orang Kristen yang ternyata hidup dalam kutuk. Prinsipnya saya mengajarkan hanya memimpin dengan empat langkah saja. Mengakui dosa nenek moyang apa yang sudah dilakukannya minta ampun kepada Tuhan minta disucikan yang ketiga suruh mimpin orang itu untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam dirinya biasanya sampai yang keempat ini saya tanpa ngusir pun mereka sudah manifest. dan yang keempat adalah mematahkan kutuk itu dan mendeklarasikan kita hidup dalam berkat. Dan saya melihat banyak manifestasi roh jahat yang terjadi. Sementara lagi saya diundang 10 hari Pentecostal 2 hari saya diundang untuk mengadakan KKR. Saya tidak tahu gereja yang mengundang sudah berani untuk ditumpang tangan atau tidak. Karena saya melihat masih banyak orang yang takut beribadah jarak jauh juga yang hanya di Pamekasan saja di GPPS yang salaman salaman saling kejar-kejaran malah kan ya. Kalau masih agak ragu-ragu kejar saja supaya disalami. Tapi kalau di Surabaya masih jarak jauh. Senyum tapi tidak kelihatan hanya maskernya gerak oh senyum. Supaya karunia membedakan rohnya semakin tajam. Tidak lihat senyum tapi merasa oh senyum. Tambah lama tambah peka juga. Saya diundang makan satu keluarga pakai masker semua dan saya katakan di Pamekasan tidak ada Covid. Saya tidak pakai masker dan satu persatu dibuka semua dan kemudian mereka minta didoakan. Jadi kehadiran kita apakah kita akan membawa ketakutan apakah membawa iman dan itu yang akan kita impartasikan kepada orang-orang di sekeliling kita tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia berarti kedukun pun tidak boleh karena dukun menyampaikan sesuatu dari kita rojahatnya yang berbicara sebenarnya melalui dukun itu jangan main-main dengan dukun Anda mungkin katakan ya buktinya sudah bertahun-tahun saya tidak mengalami apa-apa tetap biasa-biasa saja tetapi yang saya mau katakan begini buktinya Anda bertahun-tahun kerohanianmu tidak mengalami peningkatan sesederhana itu jangan remehkan orang yang bertahun-tahun beribadah tetapi tidak mengalami peningkatan tidak pernah mempunyai rasa haus dan lapar akan Tuhan jangan-jangan dan pasti bukan jangan ya pasti ada kutu keturunan yang diturunkan bagaimana mungkin kita beribadah dan tidak mengalami pertumbuhan kalau bukan karena ada ikatan tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia dari semua yang saya sampaikan ini sebenarnya saya hanya fokus kepada banyak orang mengikuti Yesus banyak orang datang untuk mendengar banyak orang berhimpit-himpitan banyak orang yang berdesak-desakan bahwa untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan dan Anda pasti disembuhkan sebenarnya kalau kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan haus ingin sekali untuk disembuhkan Anda akan disembuhkan bahkan saya mau katakan kenapa sih orang yang punya penyakit kanker itu sukar untuk disembuhkan perhatikan keinginan mereka untuk disembuhkan kalah besar dengan rasa takut dan keputus asaan mereka ketika mereka dengar vonis kanker mereka sudah tahu mati keinginan untuk sembuh kalah besar dengan ketakutannya dengan imannya untuk mengalami kematian tetapi kalau engkau haus dan lapar akan kebenaran ini janji firman Tuhan akan dipuaskan kalau engkau haus untuk disembuhkan engkau akan dipuaskan dengan kesembuhan firman Tuhan ya dan amin itu pasti terjadi itu pasti terjadi penting sekali kita membangun iman kita untuk menerima kesembuhan karena kedepannya anda akan menghadapi berbagai macam penyakit ya sekarang sudah gempar dengan hepatitis disebut hepatitis akut hepatitis F saya tidak peduli yang penting semuanya sudah siaga karena ini menyebarnya begitu cepat ya menyebarnya begitu cepat hanya dalam perlindungan hadirat kemuliaan Allah engkau tidak akan tersentuh dengan penyakit apapun juga Tuhan memberkati kita kita terima